Kota Palembang merupakan kota ke-17 tempat gelaran World Indonesia Scholarship Festival 2019. Event ini pertama kali digelar di Kota Palembang. Kuda menjaring para mahasiswa dan mahasiswi di seluruh perguruan tinggi di Kota Palembang untuk mendapatkan beasiswa. Ribuan mahasiswa di Kota Palembang antusias mengikuti event bergensi tingkat nasional Sumatera Selatan World Indonesia Scholarship Festival 2019 yang digelar di Gedung Gerhas Sriwijaya, Universitas Sriwijaya. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor III, Muhammad Zulkarnain, menarik minat mahasiswa dengan menjaring ribuan peserta untuk mengikuti materi seminar, pelatihan, dan ekspo guna memfasilitasi mereka untuk meraih beasiswa. Perandi Ketua Panitiawis mengatakan, antusias mahasiswa terlihat dari 4.168 mahasiswa sesumah terselatan yang hadir. Kegiatannya juga menjadi media promosi kemasyarakat di Sumatera Selatan terkait beasiswa yang ada di Indonesia. Pasalnya, selama ini informasi beasiswa di Indonesia masih sangat terbatas. Pada dasarnya tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan beasiswa yang ada di Indonesia terkhususnya untuk beasiswa LPDP. Itu saja. Mungkin pesertanya? Pesertanya untuk saat ini yang sudah mendatang itu sekitar 4.168 mahasiswa untuk Sumatera Selatan. Itu seluruh universitas itu? Ya, seluruh universitas dan seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Ini di LPDP sangat terbuka buat para masyarakat Sumatera Selatan karena mengingat yang keterima yang baru dapat beasiswa di Sumatera Selatan 266 orang dari 20 ribu yang kami terima. 20 ribuan lebih. Artinya, baru 1,1 persen di Sumatera Selatan yang mendapatkan beasiswa LPDP. Menurut saya caranya sangat berguna ya untuk kita. Apalagi kita mahasiswa sangat membutuhkan yang namanya scholarship. Ya, menurut saya ini adalah event yang paling bagus gitu. Apalagi juga ini event scholarship, the biggest event scholarship di Indonesia. Ini pertama kali ikut. Mahasiswa menyebut baik kegiatan ini karena sangat membantu beasiswa bagi mahasiswa di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, INews melaporkan. Selamat menikmati.